Berkaca dari kasus penyalahgunaan narkoba oleh pejabat negara di Ogan Ilir, sebanyak 500 polisi dari Polda, Jawa Tengah, menjalani tes urin. Tes urin digelar secara mendadak dan tanpa pemberitahuan usai apel pagi untuk menghindari kecurangan. Pelaksanaan tes urin ini merupakan tindak lanjut dari program bersih narkoba di kalangan abdi negara. Sejak pagi ratusan anggota Polda Jawa Teng mulai dari Sabara, berimob hingga propam antre mengambil wadah urin. Tanpa pemberitahuan dan digelar secara mendadak, kegiatan tes urin digelar sebagai langkah antisipasi penggunaan dan penyalahgunaan narkoba oleh personil Polri. Apalagi di wilayah Polda, Jawa Tengah, sempat kedapatan sejumlah oknum anggota yang terindikasi positif narkoba. Nah, kita masukkan. Ya, sementara kita tadi sempat kaget, terkejut, soalnya tes ini dilakukan secara mendadak semuntan. Kita kan nggak tahu kebijakan pimpinan. Jadi setelah kita tadi upacara tanggal 17, kita tahu langsung kita disuruh tinggal di tempat. Jadi terus langsung digiring, diarahkan untuk melakukan tes urin ini. Ya, kita kan sebagai penduduk harus menjadi toladen bagi masyarakat. Jadi kalau tanggapan saya, ya kiranya hal ini berkelanjutan. Jadi kan dalam rangka juga untuk bersih-bersih anggota. Apalagi banyak anggota yang ada oknum-oknum yang terlibat. Dalam tes urin kali ini, Bidokas Polda, Jateng menggunakan 6 parameter penilaian. Hingga kami siang, sebanyak 350 dari 500 anggota yang menjalani tes urin dinyatakan negatif narkoba. Narkoba ini yang kita tes ada 6 parameter. Jadi yang pertama adalah ametamin, benzodiazepam, kokain, dan morbin. Sementara memang mungkin karena dia habis kencing, jadi otomatis kalau mau kencing kan nggak bisa. Tapi dia ada solusi. Dia minum aqua yang banyak, tunggu sebentar, akhirnya bisa kencing juga. Untuk sementara ini hasilnya negatif semua. Gayung bersambut. Program Bersih-bersih Abdi Negara Bebas Narkoba ini mendapat respon positif dari seluruh anggota serta jajaran Polda, Jateng. Oleh karenanya, tes urin akan dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali. Jika kedapatan, anggota yang terindikasi menggunakan narkoba, sanksi tegas hingga pemecatan keanggotaan akan dilakukan. Memang ini akan dilakukan secara rutin atau kontinu untuk mengantisipasi anggota-anggota yang nantinya bermasalah khususnya dalam narkoba atau penggunaan narkotika. Nanti kita proses ya. Jadi ada prosedur. Jadi dari pemeriksaan itu nanti dilakukan untuk pemeriksaan. Kalau memang itu anggota sekiranya terindikasi memakai narkoba atau narkotika, langsung diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi nanti dilakukan untuk proses di kepolisian, habis itu nanti di pengadilan umumnya. Selain jajaran kepolisian daerah Jawa Tengah, rencananya seluruh jajaran Polres dan Polsek sekota Semarang juga akan menggelar kegiatan serupa. Yakni tes urin bersih narkoba di kalangan anggota kepolisian. Sandi Priawan melaporkan untuk NET.